Sebagai wujud nyata dari rasa empati terhadap pedagang di daerah objek wisata di Kabupaten Kebumen yang terdampak COVID-19, Selasa 21 April 2020, Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Hiswana Migas Kebumen, memberikan bantuan berupa 627 paket sembako. Bantuan tersebut didistribusikan langsung oleh Wakil Bupati Kebumen, Arief Sugianto yang didampingi oleh Forkompimda Kebumen dan Ketua DPC Hiswana Migas Kebumen, Insinyur Saat Rahmana kepada para pedagang objek wisata dengan tanpa menimbulkan kerumunan masa. Para pedagang objek wisata yang mendapatkan bantuan adalah para pedagang objek wisata Gua Jatijajar, Pogdarwis Desa Jatijajar, objek wisata Pantai Loginding, objek wisata Gua Petruk, objek wisata Pantai Karangbolong, Pogdarwis Pasir, Pogdarwis Bukithut, objek wisata Pantai Suwuk, objek wisata Pantai Petanahan, Pantai Laguna Lembu Purwo, objek wisata Pemandian Air Panas Krakal, Tourist Information Center, objek wisata Waduk Sempor, dan Pogdarwis Brujul. Kami dari Sonamigas Rumen, dari beberapa pengusaha di lingkungan Rakanan Pertamina, telah terpanggil bersama-sama masyarakat juga dibantu oleh Pemkap. Hari ini telah sukses alhamdulillah untuk mengadakan bakti soksial berupa pembagian sembako sebanyak 627 paket. Mudah-mudahan insya Allah saya perhatikan tadi tempat sasaran sesuai dengan harapan kami. Selama pandemi Corona, para pedagang di objek wisata tidak berpenghasilan karena objek wisata ditutup total. Untuk bertahan hidup, beberapa pedagang di objek wisata Jatijajar mencari penghasilan dengan kembali ke sawah dan menjadi pembuat batu bata merah. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.